Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Dewi Niki di harinya Dewi sebelum itu saya pengen mengucapkan Akemashte Omedetou Gozaimasu Happy Dayer Oke hari ini tanggal 1 Januari buat yang pertama kali datang di channel ini ya perkenalkan nama saya Dewi saya tinggal di Tokyo 12 tahun lebih dan disini bekerja sebagai video creator sepi guys inilah New Year di Jepang oke hari ini kita mau membahas apa hari ini saya ingin membahas tentang perbedaan udong dan soba ini panas guys jadi kita bicara di dalam ya masuk dulu ya nah seperti yang teman-teman tau ya soba dan udong keduanya adalah makanan khas Jepang tapi bedanya apa sih kita coba bahas dari persamaannya dulu ya yang pertama keduanya mempunyai kalori yang mirip-mirip guys untuk soba satu porsi sekitar 200 gram ya itu kalorinya sekitar 228 kalau udong itu kalorinya sekitar 252 kilokalori berikutnya yang kedua keduanya sama-sama enak guys ya iyalah supnya soba dan udong itu memakai dashi dashi itu adalah soup stock dari ikan katsuwo namanya katsuwo itu ikan cakalang kalau bahasa Indonesia nya sabah, makarel, dan kombu kenggang laut, gumput laut gitu guys jadi bentuk dashi ini seperti ini ya guys ya ini yang pack ada yang kayak instan gitu tinggal dimasukin kalau yang ini kayak direbus gitu ini ada cara bikinnya di belakang ya dimasukin ke air terus direbus gitu nah nanti keluar umaminya umami itu enak gitu ya rasa enaknya gitu biasanya soupnya udong dan soba itu adalah percampuran antara dashi terus dimasukin shoyu sama kicap asin terus dicampur sama bumbu-bumbu lainnya gitu nah soupnya untuk udong dan soba itu kita sebutnya tsuyu guys kita langsung aja masuk ke persamaan ketiga yaitu bisa soba dan udong itu sama-sama bisa dimakan panas atau dingin kalau makan panas kayak soup gitu sedangkan kalau kita mau makan dingin itu biasanya nanti disediain kayak tempat kecil gitu ya untuk tsuyunya terus kita ambil udong atau sobanya pakai sumpit terus dicelupin ke tsuyu terus dimakan kayak gitu guys kalau kalian makan pas summer rasanya enak banget oke kira-kira persamaannya seperti itu ya teman-teman lalu bedanya apa sih? yang pertama itu beda bahan guys bentuk udong ya guys seperti yang kalian lihat bentuknya putih gini ya ini bahannya adalah tepung terigu protein rendah dan protein sedang dicampur dengan air dan garam jadi tepung terigu doang sih ini guys sebenarnya sedangkan soba seperti yang kalian lihat ya warnanya agak ke abu-abuan kecoklat-coklatan ini bahannya adalah tepung terigu yang dicampur sama tepung soba by the way buat teman-teman yang belum tahu ya jadi tepung soba itu berasal dari tumbuhan ini ya guys cantik ya bunganya by the way gue juga baru tahu setelah searching terus bedanya yang kedua adalah soba dan udong itu sama-sama memakai topping yang sama tapi beda nama guys nah topping yang paling standar untuk udong dan soba itu adalah memakai abu-ra-age namanya abu-ra-age abu-ra-age ini adalah kulit tahu yang digoreng ya kalian bisa lihat ya ini nah kulit tahu ini biasanya direbus sama shoyu kecap asin dan gula air juga direbus setelah itu ditaruh di atas udong dan soba kalau topping ini masuk ke dalam udong itu namanya jadi kitsune udong dan kalau abu-ra-age ini dimasukkan ke soba namanya jadi kitsune soba cuman di daerah kansai itu beda namanya guys kalau di daerah kansai kalau abu-ra-age dimasukkan ke udong namanya jadi kitsune udong kalau abu-ra-age itu dimasukkan ke soba jadinya tanuki soba guys tapi untuk daerah selain kansai kalau misalnya kalian pesan tanuki soba itu yang keluar toppingnya itu bukan abu-ra-age tapi toppingnya itu agedama jadi kayak tepung, kayak tepung tempura gitu yang di tes-tes-tes kan di atas oil di atas minyak terus digoreng gitu guys itu enak banget guys tapi kalorinya tinggi ya jadi buat yang lagi diet hati-hati oke perbedaan soba dan udong yang ketiga adalah kalau kita pergi ke daerah yang berbeda rasanya juga berbeda kalau kita ke daerah kansai rasa duyunya itu tidak sekental sama daerah kanto perbedaan yang terakhir ya guys ya kalau kita bicara tentang udong udong nah artinya dalam bahasa Indonesia kalau kita masuk angin udong itu dia bagus buat pencernaan karena bahannya itu simple jadi kalau kita masuk angin yang orang rekomen untuk makan itu udong gue sendiri punya pengalaman setelah operasi jantung itu makanan pertama yang dikasih ke gue itu adalah udong bukan nasi guys jadi di Jepang itu ada pemikiran kalau misalnya kita sakit terus lagi gak punya napsu makan itu yang kita makan adalah udong guys karena bahannya itu simple dan gampang dicerna kalau kita bicara tentang soba soba to iyeba toshikoshi soba kalian udah makan soba belum yang di Jepang jadi di Jepang soba itu dimakan ketika berganti tahun toshikoshi soba soba itu ya guys seperti yang kalian lihat ya mie-nya itu panjang terus tipis gitu ya nah ini dimakan dengan harapan umur panjang terus juga kita sehat selalu dan mudah rezeki kayak gitu guys sebetulnya ini mirip sama pemikiran orang Chinese ya biasanya kita kalau ulang tahun kita bakal tanya oh udah makan mie belum soalnya kalau makan mie itu mie-nya kan panjang jadi panjang umur kayak gitu nah simpelnya kira-kira kayak gini ya teman-teman perbedaan udong dan soba sebetulnya banyak cerita yang lebih menarik lagi antara perbedaan udong dan soba misalnya kayak sebenarnya udong itu sejarahnya jauh lebih panjang daripada soba itu salah satunya ya tapi kalau kita ceritakan disini bisa sangat panjang jadi sekian ya cukup sampai disini videonya jangan lupa untuk like dan share video ini dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe oke deh sampai jumpa di video berikutnya また次の動画で お会いしましょう じゃあね